Jadi pinter, ya apalah penilaianmu saya lepas dari itu, itu hukum publik, itu hukum opini, itu hukum sunatullah, ada yang benci, ada yang suka, ada yang cinta, ada yang dengkip, macam-macam lah. Di luar sana banyak orang yang anggap saya provokator, mecah belah umat, mecah belah bangsa, apa lagi, penumpang gelap, macam-macam, nah saya lepas dari dua-duanya, saya lillahi ta'ala. Jadi gini bu, coba buka surat Al-Baqarah ayat 11-12, ada yang hafal? Terus yang dua belas, Coba, itu artinya, Apa itu artinya itu? Dan apabila kami seru kepada mereka, kami katakan kepada mereka, hei jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, enggak kok, aku enggak membuat kerusakan kok, bahkan aku membuat kebenaran, aku membuat kebaikan, aku membangun infrastruktur kok, Aku mempaham ini. Gitu ya. Tapi di ayat berikutnya Allah mengatakan, sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak sadar. Coba lihat ayat itu. Nah, jadi saya harus lepas dari dua unsur tadi itu. Yang mencacimaki saya belum tentu salah, yang memuji-muji saya belum tentu benar. Saya belum tentu benar. Ghost, apakah kamu yakin benar? Enggak, saya enggak pernah merasa benar. Nanti yang memutuskan Allah dan saya nanti. Jadi saya enggak peduli mau dicaci, silahkan, mau dipuji, saya enggak akan terpengaruhi dengan itu. Gitu loh, paham enggak sampai di sini maksudnya? Anda menganggap saya jujur, baik, tegas, belum tentu. Nanti Allah yang memutuskan. Makanya saya lepas dari kedua-duanya. Saya ulang. Coba. Coba Anda review kembali video-video saya. Saya ulang satu lagi pertanyaannya. Anda kalau lihat saya di Youtube, yang paling prinsip gimana? Kalau lihat saya di Youtube. Ya intinya mengkritik rezim. Kan itu ya? Pembohong, munafik, penipu. Bahkan kadang saya sebut namanya. Tanpa inisial. Itu saya lakukan itu jauh sebelum ada Pilpres. Belum ada yang lain. Sendirian saya waktu itu. Bahkan belum ada kasus Al-Maida 51. Begitu saya lihat rezim ini aneh, saya sudah mulai marah itu. Sendirian. Enggak ada temannya saya. Bahkan sampai jadi tersangka. Jadi Anda ngundang tersangka sekarang ini. Tapi gak apa-apa. Tersangka di mata manusia. Belum tentu tersangka di mata Allah. Ya, gitu. Nah, sekarang begitu mendekati Pilpres. Nah, lihat Anda nilai sudah. Yang selama ini ragu-ragu. Sekarang mulai nebeng. Mulai ngaku. Sok jadi pahlawan kesiangan. Ya, kan. Ada yang main cantik di dua kaki. Sini dukung, sini dukung. Biar aman. Ya, kan. Apa? Coba. Nah, saya sama Mas Sandiaga Uno itu sering ketemu satu panggung. Sama Pak Prabowo juga pernah ketemu satu panggung. Dua kali. Di hotel juga pernah ketemu satu hotel. Gak janjian. Tapi demi Allah sampai detik ini. Saya belum punya nomor handphone-nya orang dua itu. Kemarin satu panggung. Kemarin di Lampung. Kemarin ini. Kan saya baru dari Lampung kemarin. Saya gak mau ngotori hati saya. Betapa mudahnya minta nomor handphone-nya. Saya harus keluar dari unsur dua-duanya itu. Saya bukan penumpang gelap. Saya bukan penumpang terang. Bahkan saya bukan penumpang apa-apa. Saya jalan kaki aja. Gitu. Masya Allah. Saya lihat A'akim sudah datang ke Pak Prabowo. Padahal kemarin-kemarin juga meragukan. Saya lihat Ustaz Abul Somad Alhamdulillah. Ustaz Adhidat Alhamdulillah. Gus Nur kapan? Saya gak perlu. Ada Pak Prabowo atau tidak ada Pak Prabowo. Bagi saya wajib 2019 ganti rezim. Bukan karena Pak Prabowo. Makanya Anda jangan berharap sama Pak Prabowo. Sumpah Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Harus Pak Prabowo. Kalau tidak Pak Prabowo bunuh diri saya. Syirik Anda berarti. Jangan pernah berharap kepada Pak Prabowo. Atau kepada Pak Sandiaga Uno. Berharap kepada Allah. Ya Allah. Saya akan milih Pak Prabowo. Umpama ini. Tolong genggam hati beliau. Supaya amanah. Jadi kesana Bu. Bukan langsung ke Pak Prabowo. Kesana. Nanti kecewa kalau Anda percaya sama orang. Ya Allah. Jaga hatinya Mas Sandiaga Uno. Jaga hatinya Pak Prabowo. Begitu. Kalau memang mereka baik untuk bangsa ini. Tolong ya Allah. Amanahkan kepada beliau. Blah, 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 blah. Dan kalau memang ternyata 01 tidak baik. Lengsarkan ya Allah. Umpama. Kan begitu ya. Kan begitu saudaraku. Jadi saya bukan karena Pak Prabowo. Saya bukan penumpang apa-apa. Enggak. Baik. Mahal Bu harganya ini. Saya ambil jalan ini. Mahal harga yang harus saya bayar. Ya. Masya Allah. Teramat mahal. Ya jadi tersangka. Ya dipersekusi. Ya diusir. Ya dikasih uang miliaran. Ya saya tolak. Dimasukkan TV. Saya tolak. Harusnya saya terima aja. Itu enak. Jadi cebung itu enak ternyata. Tapi enggak lah. Lebih baik jadi gelandangan. Jadi orang miskin tapi punya harga diri. Jadi ada orang yang banyak kasusnya. Menipu umat teramat banyak. Cari selamat. Nempel ke rezim. Ada. Ya cari muka. Enggak peduli walaupun rezimnya munafik. Dolim, ingkar. Enggak peduli. Yang penting aman. Dia pikir aman di dunia. Terus gimana di akhirat coba. Gitu saudaraku. Makanya saya enggak mau terikat kontrolnya apapun. Sampai detik ini belum ada yang bayar saya bu. Wallah. Saya belum makan uang sepeser pun. Di hari siapapun belum pernah. Uangnya Pak Prabowo. Uangnya Mas Andiagauno. Uangnya Jokowi. Uangnya Maruf Amin. Belum pernah sepeser pun. Sampai detik ini. Makanya ayo. Ini jihadku. Jihadmu mana? Jihad sesuai makom. Kemampuanmu masing-masing bagaimana? Kan ini Indonesia kan sedang diazab sama Allah ini. Nanti saya jelaskan kalau enggak percaya. Nah bagaimana supaya azab ini berkurang. Ayo ambil bagian. Cari ilmu. Cari amalan-amalan yang bisa meng-cancel azab Allah. Baik diketahui wartawan ataupun tidak diketahui wartawan. Gitu saudaraku. Contoh ini ya. Palu dihantam tsunami. Kan rumah saya Palu. Dihantam tsunami. Saya datang ke Palu. Ya Allah. Ada ribuan masjid belum selesai. Rusak. Ada ribuan orang belum sholat. Karena enggak punya masjid. Gitu kan. Ada ribuan orang rumah tenggelam di telan bumi itu. DP tubuh itu. Terus saya dengar ada pejabat kesana. Namanya Jainudin Najiro kalau enggak salah. Kesana. Alhamdulillah gitu. Eh ternyata selfie. Ternyata bikin sinetron. Tidak menunjukkan. Astagfirullah. Secara maksimal enggak ada. Tidak lama kemudian tiba-tiba saya dengar. Dia sudah di Bali. Pesta pora dengan rentenir dunia. Namanya Bank IMF. Itu yang bocor miknya itu. Sri Mulyani itu yang. Enggak boleh dua atau apa itu. Itu ya viral tuh. Loh. Imanku mengatakan. Haram hukumnya. Seorang pemimpin makan enak. Tidur mewah. Sementara ada rakyat yang kelaparan. Ah tapi sudahlah. Terserah kamu sama Allah nanti. Gitu saya waktu itu. Tapi ternyata di rumah saya enggak bisa tidur. Saya terbayang orang-orang yang enggak punya rumah. Emang enggak punya masjid itu. Terus tiba-tiba muncul ide. Bisa enggak ya saya membangun 100 masjid untuk Palu ini ya. Dari mana uangnya kira-kira. Jadi saya akan membangun masjid itu. 100 masjid di tempat-tempat bencana. Nah ternyata admin ngasih ide. Yuk kita bikin keliling yuk safari dakwah. Cari dana untuk membangun 100 masjid. Ayo Bismillah. Saya potong ceritanya. Berangkat dari Solo, Jawa Tengah. Satu bulan non-stop di Solo itu. Eh subhanallah pak. 10 masjid terbangun. Satu bulan itu. Ya gini, tablet gini. Tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri. Kaget saya, percaya enggak percaya. Loh kok bisa selesai membangun 10 masjid. Ada yang membangun total, ada yang renovasi. Begitu proses di Palu. Lah ini kan tugas negara bu. Bukan tugas saya. Ini tugasnya mukidi. Bukan tugas saya. Gitu loh. Tapi enggak apa-apa. Saya ambil. Hitung-hitung siapa tahu dengan ini Allah. Meng-cancel azab-azab yang akan diturunkan. Ada yang kelihatan mata. Ada yang enggak kelihatan mata. Oke. Lagi enak-enak fokus di Palu. Duar Banten karena tsunami. Tsunami. Akhirnya mulai berani. Eh, gimana? Berani enggak terbang ke Banten. Berani, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kita kirim orang ke sana. Tim. Ternyata ada empat ya. Lima ya. Lima masjid yang rusak. Ada rumah satu fakir yang rusak. Dua musholah kayaknya. Satu musholah, empat masjid. Yang saya kirim lapor. Dan empat masjid rusak. Satu musholah rusak. Rumah fakir musak. Siap. Tanyakan berapa RAB-nya. Fitrat. Ada yang satu masjid. Seratus lima puluh juta. Ada yang renovasi. Satu masjid. Lima puluh renovasi. Dibutuhkan sekitar empat ratus jutaan. Langsung. Oke. Siap. Bismillah. Lah. Cari uang lagi. Langsung datang ke Banten. Alhamdulillah. Semua selesai. Kita selesaikan di Banten itu. Coba lihat di Munjah Channel di Youtube. Dan ini enggak masuk Metro TV. Tidak ada. Tidak ada. Siang malam tujuh bulan kita ya. Ini tujuh bulan ini. Belum muter. Medan, Pekan Baru, Payakumbu. Sampai kebun-kebun karet. Sampai tiga hari enggak ada signal. Ya, mana sampai mobil saya tenggelam itu. Enggak tahu itu daerah mana itu. Ini sudah tujuh bulan saya ini. Terus begini. Peletakan batu pertama. Gunting pita. Kok enggak ada. Kompas enggak ada. Metro enggak ada. Baik saya enggak ada. Begitu kasus saya naik P21. Dari penyidik kekejaksaan. Masuk Metro TV. Kasus pelecehan nama baik NO atas Suki Nurharja atau Gus Nur dilimpahkan kekejaksaan. Masuk di Metro TV. Apa kalau enggak kurang ajar namanya itu? Subhanallah. Oke, enggak apa-apa. Banten. Terus belum selesai Banten. Makasar. Iya, jenipunto. Manado. Kena banjir. Ya, Pak. Berani enggak ke sana? Berani. Ayo, Bismillah. Coba ke sana. Kita kirim orang ke sana. Ternyata ada satu. Ada dua Pantai Aswan ya. Berapa masjid? Masjid lima. Terus? Intinya berapa? Empat belas. Empat belas masjid Pantai Aswan Musola. Kita selesaikan di sana. Total detik ini 32 masjid yang sudah saya selesaikan. Saya enggak ria ini. Cuma niat manas-manasi Anda supaya panas. Supaya tersinggung. Ayo, saya bukan menteri. Saya bukan calek. Saya enggak ngurus. Enggak kepengen jadi apa-apa. Saya bukan penumpang gelap. Bukan penumpang terang. Saya gelandangan. Saya setitik debunya Allah. Itu pun kalau Allah mau ngakui aku sebagai debunya. Lah, Anda gimana ini? Ayo berjuang. Ambil bagian. Terserah. Yang punya uang pakai uang. Yang enggak punya pakai tenaga. Yang enggak punya tenaga ya apa? Pakai senyumlah. Terserah. Pakai doa. Ini 212 nanti ini. Misalkan ada alumni. 212 reuni lagi. Anda enggak bisa ke sana karena sibuk. Kirim orang ke sana. 10 bis. Charter bisnya. Korbankan hartamu. Gitu maksudnya. Jadi azab ini bisa berkurang kalau masih ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah ini target saya sekarang berubah. Seribu masjid untuk Nusantara. Dulu awalnya di Palu sekarang untuk Nusantara. Nah sudah 32. Doakan mudah-mudahan tercapai seribu itu. Dan doakan mudah-mudahan sekarang lagi fokus di Solo ya. Di Solo kemarin ada tanah gerak. Ada beberapa musholah atau masjid yang hancur. Kita akan betulkan. Nanti ketemunya di surga sama saya nanti. Insya Allah. Yang penting lillahi ta'ala ya. Ya jadi deal ya. Tidak ada. Saya bukan penumpang gelap dan saya gak kepengen jadi menteri. Karena kemarin ada mime. Saya gak ngerti siapa yang buat mime itu. Di grup WA itu. Ada foto saya. Calon menteri agama 2019-2024. Saya kritis bukan ingin jadi menteri. Itu bukan makom saya dan itu bukan saya. Dilaknat tujuh turunan kalau saya terima jabatan itu. Ada yang jauh lebih kompeten dari saya. Gitu lho bu. Ayo jadi orang ikhlas. Gak pamri terhadap apapun. Oke.